Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi Yaitu tentang sepatu bola Ortus Ortusek Ignite Sepatu bola Ortusek Ignite Dan sepatu ini kisaran harganya Itu di bawah 500 ribu Dan tentunya Apa yang sangat lemah Dari sepatu ini Tentunya mari kita simak di meja Kelemahan dari sepatu ini adalah Di bagian insol Insolnya yang seperti ini Insol seperti ini Ini insolnya itu sebenarnya bagus Cuman Insol ini kalau sudah dilepas Kalau dilepas akan seperti ini Akan rusak dan dipasangkan lagi Akan susah Makanya saran saya kalau yang punya Sepatu dengan insol seperti ini Ortus Bukan di ortus ini saja Tapi banyak di ortus lain yang insolnya seperti ini Mending kalau dicuci atau apa itu Jangan dilepas ya Karena kalau dilepas Nanti dipasangkan lagi Akan susah Karena kalau dilepas Pasti akan Banyak yang seperti ini ya Banyak yang rusak Makanya untuk Kita kalau mau Mencuci atau Melepas itu jangan ya Kalau yang insol seperti ini Atau bisa kalau Insolnya sudah rusak Seperti ini bisa diganti Makanya Insol ortus yang Lebih soft Seperti ini ya Ini lebih soft Dia kalau dilepas Juga lebih aman ya Beda dengan yang ini Jauh berbeda ya Kualitasnya jauh berbeda Walaupun sama-sama dari ortus Tapi yang ini Lebih kuat ya Dan Tidak Akan seperti ini Dan kalau kawan-kawan Tidak punya Atau tidak punya pengganti Insol-insol yang seperti ini Bisa dilem saja Ini sudah saya lem ya Sudah saya lem Dan bagian dalamnya Juga jangan lupa Kita lem juga ya Bagian dalamnya sini Sisa-sisanya kita lem Dan baru kita tempelkan Soalnya kalau tidak Kita lem Nanti Yang Jadi Kita kalau dibuat Main bola Nanti sepatunya Akan lari kemana-kemana ya Akan susah intinya Dan disini Cukup memakai lem fog Lem fog apa saja Bisa lem fog biru Bisa lem fog merah Terserah Dan Ini kan sudah saya lem ya Lem di bagian Depan Tidak usah lah ya Susah kalau depan dilem Jadi hanya dari tengah Sampai belakang saja Ini juga sama Saya dari tengah Sampai belakang saja Dan untuk menempelkan Jangan ditempelkan Jangan didorong Seperti ini ya Jangan dimasukkan Seperti ini ya Salah Kurang tepat Kita Tempelkan di bagian belakang dulu ya Ukur di bagian belakang dulu Seperti ini Jadi yang ditempelkan itu Bagian Bagian belakang dulu Kita paskan Di bagian belakang dulu Biar benar-benar Pas ya Ya kalau bagian belakang ini Sudah pas Bisa kita dorong ke depan ya Dorong seperti ini Ya bagian belakang sudah pas ya Tinggal kita dorong ke depan Seperti ini Dan pasti bagian depannya itu Akan sesuai dan pas ya Dan ini kita tinggal Menekan-nekan saja Biar lemnya itu kuat ya Dan ini outsole-nya Sudah tidak lepas-lepas lagi Kalaupun dibuat lari-lari ya Itu kelemahan dari Ortus Biasanya seperti itu Bisa kita akali dengan Lim seperti ini Atau kita bisa ganti Memakai outsole yang Lebih Lebih baik ya Oke jadi seperti itu Yang bisa saya share ke kawan-kawan semua Semoga tayangan tadi juga Bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya Jadi yang punya sepatu Seperti ini Yang insolenya seperti ini ya Tentunya Jangan langsung dibongkar ya Saran saya Mending Ketika dicuci Tidak usah dibongkar Oke kawan-kawan Jadi seperti itu Share singkat dari saya Semoga bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Saya Eri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton